Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang kembali di Gen Channel Nah di video kali ini kita akan ngebahas soal Soalnya tentang apa yang kita bacakan dulu soalnya Kak maaf mau nanya Jika seorang laki-laki penderita albino Menikah dengan seorang perempuan normal Tapi karir atau pembawa sifat albino Bagaimana kemungkinan genotip dan fenotip anak-anaknya Tolong buatkan bagan persilangannya juga ya kak Terima kasih banyak Oke ya Kita akan Atau sebelumnya kita harus tahu bahwa albino itu terpaut pada autosom ya Jadi ada tiga kemungkinan Baik laki-laki mau perempuan sama genotipnya Jadi kalau untuk gen A besar-A besar Ini untuk individu yang normal Mau laki-laki atau perempuan ya Kemudian Kalau A besar-A kecil berarti ini bersifat karir Karir itu artinya pembawa Mau laki-laki atau perempuan Sedangkan kalau genotipnya A kecil-A kecil berarti ini bersifat albino Nah ini adalah konsep dasar dari albino Nah tadi di soal kita tulis dulu parentalnya Nah laki-lakinya Laki-laki tandanya seperti ini ya Tadi jika seorang laki-laki penderita albino Berarti laki-lakinya A kecil Menikah menikahnya pasti dengan perempuan ya Perempuan tandanya seperti ini Perempuannya normal tapi karir Berarti kalau karir yang ini Maka kita tulis A besar-A kecil Beres ya Seperti ini saja Nah selanjutnya kita cari gamet Nah gamet Atau disini kita akan langsung saja Buatkan tabel ya Karena ini homozygote Jadi cukup satu saja A kecil Sedangkan dari sini gametnya Karena heterozygote Jadi kita tulis dua-duanya A besar Kemudian A kecil Lalu kita buatkan Tabel Yang bagus tabelnya Nah jadi seperti ini ya Nah selanjutnya tinggal dikalikan A kecil kali A besar Ingat yang domina harus di depan Berarti A besar A kecil Kemudian ini A kecil A kecil Nah nanti Kita tulis lagi genotip Genotipe Kalau genotip dari sini Berarti ada A besar A kecil Yang ini berbanding dengan A kecil A kecil Yang ini Maka rasionya Satu Berbanding satu Kemudian bagaimana dengan Fenotipnya Nah kalau untuk Fenotipnya Yang ini berarti Bersifat Carrier Carrier Kemudian Yang ini bersifat Albino Albino Nah rasionya Satu Berbanding Satu Jika menghasilkan Anak Anaknya mau laki-laki Atau perempuan ya Kemungkinannya Dia itu Carrier 50% Berarti ya Yang ini 50% Kemudian Kemungkinan yang Keduanya Yaitu Albino Nah itu berarti Kemungkinan Jika Orang tuanya Bapaknya Albino Kemudian Ibunya Bersifat Carrier Jadi kemungkinannya Tidak ada yang Normal 100% ya Tetapi Kemungkinannya Carrier Pembawa Syukur-syukur Kalau yang Carrier Karena dia masih Normal Nampak normal Kalau fenotipnya Tapi kalau Albino Berarti Menderita Albino Nah seperti itu Jadi Kalau dia punya Anak Anak yang Lahirnya Kemungkinannya Carrier Atau Albino Baik di Anak pertama Anak kedua Dan seterusnya Ini mungkin Jawabannya Terima kasih Semoga Bermanfaat Dan Jika ada yang Masih bingung Silahkan Ditanyakan Di kolom Komentar Itu saja Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa